oke bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum halo semuanya apa kabar semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bersyukur dalam kondisi apapun lama saya nggak upload video dikarenakan sibuk bekerja sambil beres-beres motor GL100 ini nih sedang proses perakitan kabel terus kali ini saya akan membagikan sedikit tips atau sedikit cara yang paling sederhana menurut saya bagaimana caranya mengecek pulser motor ini yang masih berfungsi ataupun tidak caranya sangat gampang ini cara yang paling simple menurut saya kali kalian siapkan dulu pulsernya yang mau dites terus siapin bohlam kecil yang LED ya jangan yang bohlam biasa ini LED terus kalian tinggal sambungin aja ini kan pulser ada dua macam ada yang kabel dua ada yang kabel satu kalau yang kabel satu itu biasanya langsung plus warna biru terus negatifnya itu langsung ikut di bodi pulsernya terus untuk yang yang kabel dua ini ada dua warna kabelnya satu biru yang satu hijau ini pulser punya GL100 ini saya ganti saya ganti karena ini kabelnya udah kertas banget ini aja udah saya dobelin pakai isolasi apa isolasi bakar terus ini kemarin saya solder saya solder saya tutup lem tapi kelihatannya tanggung amat ya udah udah bongkar-bongkar banyak enggak ganti jadi akhirnya saya beliin baru dan sudah terpasang di motor nanti kita kasih lihat terus bagaimana caranya mengecek pulser yang masih hidup ataupun tidak langsung aja bohlam yang ini tadi yang kan kakinya ada dua nih satu sambungin aja ke positif ininya ke kabel warna biru ini kalau LED kan kebalik dia nggak bakal nyala ya karena kan ini magnetik di dalamnya sini ada lilitannya jadi kalau kalian pakai bohlam biasa itu biasanya enggak nyala terus yang satunya lagi ini ke kabel warna hijau Hai sebentar nah kayak gini terus kalian tinggal Hai apa namanya tempel-tempelin aja ini kan magnetik nanti ada medan magnetnya terserah kalian mau pakai kunci mau pakai tang mau pakai sendok pun bisa yang penting ada medan magnetnya maksudnya ini logam yang beri yang bisa buat magnet kalian bisa lihat tes nah itu nyala kedip Hai kalau berkedip seperti ini tandanya pulser ini masih berfungsi ini sebenarnya pulser masih fungsi ini cuma saya ganti aja buat dia buat enggak biar biar puas aja lah bangun motornya terus contoh terpasang di motornya nanti seperti ini ini pulser udah kepasang di sini ini di dalam terus ini juga saya sambungin pierces lagi untuk tim motor hasilnya seperti apa ini cek dulu ya sebentar Oke kalian bisa fokus di bohlam ini nanti ini yang kabel biru ini positif terus yang kabel hijau ini negatif ini nanti saya coba kickstarter atau saya coba salah ini bakal berkedip warnanya merah sebentar nggak kelihatan saya matiin dulu lampunya nah itu kalian bisa lihat berkedip kalau di motor simulasinya seperti ini oke jadi sekian cara mengecek pulser motor ini masih berfungsi atau tidak sangat sederhana ini cara yang sangat sederhana ada banyak cara tapi menurut saya cara yang paling sederhana ini seperti ini bisa juga menggunakan multitester tapi pasti dari kalian banyak yang tidak punya multitester kalau lampu kayak gini ini kan murah paling 1500 apa ya satunya kalau nggak salah oke sekian video dari saya terima kasih telah menonton tunggu aja video selanjutnya termasuk video perakitan kabel bodi ini ya perakitan kabel bodi GL100 ini nanti saya jelasin bagaimana skemanya skema kabelnya alur kabelnya oke sekian terima kasih selamat menikmati